Ya pemirsa sepanjang tahun 2021 ini kasus kekerasan terhadap anak paling menonjol Salah satunya kekerasan seksual terhadap anak Hal ini dibenarkan langsung oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Muhammad Yunus Dari data yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kabupaten Tanjung Jabung Barat DPM 4KB mencatat kasus kekerasan terhadap anak sepanjang tahun 2021 ini cenderung menurun dibandingkan tahun 2020 lalu Yang mana di tahun 2021 ini saja terdapat 26 kasus, sedangkan 2020 sebanyak 28 kasus Ada pun kasus yang menonjol dari kekerasan anak ini ialah kekerasan seksual, sedangkan sisa kasus lainnya seperti kekerasan orang tua terhadap anak Meski tren turunnya kasus signifikan, namun ini cukup diapresiasi karena kasus menurun Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Muhammad Yunus menuturkan Meski kasus kekerasan terhadap anak cenderung menurun, namun bukan berarti Dinas yang ia pimpin lengah Pasalnya pihaknya terus intens dan bersosialisasi kepada semua pihak, terutama di kejamatan maupun desa Sebab saat ini dominan kekerasan terhadap anak kerap terjadi di desa-desa Sehingga dengan harapan tidak terjadi kekerasan terhadap anak, sebab apabila terjadi maka mencederai psikologi seorang anak tersebut Untuk kasus kekerasan terhadap anak, dari Januari sampai September 2021, dibandingkan tahun-tahun sebelum ini memang cenderung menurun 2020 ada 19 kasus, sekarang Januari sampai September, ada 26 kasus Sebagian besar, jenis kekerasan itu seksual terhadap anak perempuan Dengan demikian, Yunus berharap peran orang tua untuk mengawasi anaknya ketika di luar rupa Sebab prioritas kekerasan terhadap anak kerap terjadi dari pihak luar ataupun teman berbain seusia mereka Di tahun ini saja, mayoritas kekerasan seksual dominan terjadi pada anak perempuan di bawah umur Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan Terima kasih telah menonton!